saya diancam bang, saya diteror oleh netizen saya dimaksimasi oleh netizen masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini lagi di masyarakat apakah kita berada dengan orang yang banyak sementara kita orang itu muka saya diganti dengan muka pokok apakah ini? dan ada lagi video kemaluan saya disahitkan katanya orang intelek kok tinggal akunya seperti ini ya netizen ribut masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek muka saya diganti dengan muka kodok dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini? netizen ribut masa rasman dibilang meninggal dunia bang ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek muka saya diganti dengan muka kodok dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini? apa ini? netizen ribut masa rasman dibilang meninggal dunia bang? ya salahmu teman rasman orang hakim sudah menerapkan hukum dengan baik dan bijaksana memilah kebenaran sudah nyata-nyata yang dibebaskan tidak bersalah hakim malah mau kau laporkan jangan harap kau lawan rakyat Indonesia katanya kau itu intelek man rasman intelektai inget gak kasusmu dulu di padang sidipuan tahun 2006 atau 2010 itu kalau jadi alih hukum atau pengacara sekolah hukum itu buat kebaikan milah yang benar man rasman sudah nyata-nyata yang kau milah itu sejak 2006-2010 itu para pejabat yang tersandung para kasus koruptor makanya kau pernah ditangkap juga toh di Jakarta ditangkap di keramaian jalan ya makungnya intelek tapi bahasanya kayak orang pereman pasar kau itu ya pantas itu sama musuh-musuhmu kau itu yakin botak-botak ibu emang benar dia botak jangan harap kau itu dapat citra baik kalau hidupmu masih ya membela yang bayar itu itu kasus 2006-2010 itu kan kau jadi pengacarannya para pejabat yang tersandung kasus koruptor ya kan kau juga pernah ditangkap itu di ya jalan jualan di Jakarta itu 2006 itu ya karena di masakan dari renang-renang terus yang dipasang si timpuan itu 2010 itu masih ingat kayak itu nah punya intelek tapi bahasanya gak ada sopan santunya mati kau nanti 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 jenis indonesia kalau punya ilmu gunakan untuk kebajikan sudah tahu orang yang salah menyelamatkan negara kau belah itu tahun 2006-2010 ditambah lagi sekarang kau menyedutkan peki setiawan ya pelaku pembunuhan itu kalau kau teriak-teriak mau siapa itu kemarin ya akunya kau pantau itu empat orang yang berkatanya akunya sudah kau amankan itu tahu nanti yang diamankan sama rakyat kalau sekolah itu tinggi-tinggi ilmunya buat kebaikan jadilah pengacara yang bijaksana yang baik yang berada di dalam kebenaran apa tujuannya sekolah hukum tinggi-tinggi mau jual beli hukum jangan sampai ada rasman-rasman lagi di dunia salah yang seperti yang pernah jadi rasman ya pebat dunia ini sudah tua benar lagi kiamat kalau bila yang jahat ya jangan harap dapat nikmat akhirat itu ya rasman ya kemarin katanya Anda sudah mantau tempat akun itu coba pantau itu biar nanti giliranmu dipantau sama netizen itu ya diruja kau ingat itu kasusmu 2009-2010 kau pernah ditangkap juga itu karena kau membela para koruptor itu pernah ditangkapkan kau sama kejaksaan negeri mana itu Jakarta itu sama yang di Baktansi di buat pada tahun 2010 itu masih gak kabuk kau sekarang kasusnya pagi kau tambah lagi itu dosamu menyudutkan orang yang bersalah dibayar berapa kau sama padusing itu ingat itu semuanya lah ya sudah yang punya ilmu hukum-hukum itu gunakan untuk menegakkan keadilan jangan jual belikan hukum cukup Rasman saja yang bikin Ibu Indonesia dibayar berapa kau sama ladusing ya jangan sampai ada Rasman-Rasman lagi ya cukup Rasman yang ini yang botak ini yang menurut Ibu Vidya dia dijuluki sebagai tuyul jumbo ya kalau kita melihat bagaimana rekam jejaknya si Rasman ini memang sangat negatif sekali dia banyak sekali kasus-kasus yang dia buat ya padahal dia ini seorang pengacara katanya dia ini seorang yang punya intelek dimana apakah seorang intelek ini harus membuat banyak masalah baru dikatakan sebagai seorang yang berintelektual kemudian akun lagi akun yang sangat tidak elok memposting korban disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kot, disamakan dengan badi, disamakan dengan hati, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahat 6, selamat hei kalian-kalian, dan biar saya gentar sama kalian, ini contoh barang, dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan dan dihukum, tidak ada damai buat kalian kemarin-kemarin dia menantang netizen, giliran diserang sama netizen, giliran dibully sama netizen, eh malah ciut nyalinya, malah mau lapor balik lagi netizen bahkan ada 4 akun yang dia baca tadi ya, dia akan laporkan semua 4 akun ini dan juga yang lainnya mampukah si rasman memenjarakan 4 akun ini, kita nantikan bersama di bla 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 kalau para pencari keadilan, anda mungkin melihat ada obdum pengacara diolok-olok, dilecehkan di medsos benar-benar diolok-olok sampai tingkat paling rendah bayangkan kalau obdum pengacara seperti itu menjadi pengacaramu bagaimana nasib pengarang, bagaimana wibawa pembelaannya dengan memakai jasa obdum pengacara seperti itu, jadi pada pencari keadilan berhati-hati lah memilih pengacara karena pengacara itu sangat memerlukan modal trust kepercayaan wibawa dari pembelaannya itu sangat terkait juga dengan wibawa dari pengacaranya kalau pengacaramu diolok-olok titik paling rendah, titik paling hina bagaimana cara pendang aparat hukum, bagaimana cara pendang hakim terhadap kasusmu jadi pilihlah pengacara yang dipercaya masyarakat setidak-tidaknya masih punya nama, tidak diecek, tidak diolok-olok habis benar-benar tidak dihina sampai titik paling rendah Otman Paris benar-benar dihina sampai titik yang paling rendah sebuah saran dan masukan yang menurut saya sangat positif ya, bagi siapapun yang ingin memilih pengacara pilihlah pengacara yang berwibawa jangan memilih seorang pengacara yang ugal-ugalan yang hanya modal suara besar seolah-olah dia paling hebat di muka bumi ini itulah si Tuyul Jumbo saya dan semua Bismillah kok meraporkan beberapa akun ya kok dilaporkan akun tersebut saya lihat sangat membiang merendahkan harta dan martabat saya oh direndahkan direndahkan sebagai apa loh sebagai seorang lawyer profesional weh, lain-lain luk kan lawyer-lain lawyer profesional terus seperti apa menegang sebagai ibu dodo-do-do ini lukkan sampai ini kewangan lho mohon seorang maaf sebagai slani dari istri saya nah mohon lukkan mohon lukkan mohon lukkan kok seorang ibu ya kharapnya maksudnya tujuannya opo kok main tina perlapor ke kita ini mengidang mencemarkan nanti ini harus dihukum lho 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 gak biaya kak bang sampai ini lawyer profesional loh ya bang mohon ngurusi wong-wong gak jelas ngelunggui bukannya malah nanti bisa menjatuhkan nama dan popularitas kak bang sebagai lawyer profesional apa gak bisa dirembut secara kekeluar kakang bang dan ini harus lanjut sampai kemuka persidangan dan dihukum tidak ada damai buat kalian sampe koyok munur bang gak ada kata gamewis aku bolomu bang bolomu tenang takbo gak long semoga singkat selalu sukses panjang umur nih ngonung-ngoyok bang baik anggel-angel ya ini memang tingkahnya si rasman ini kan semakin menunjukkan bahwa orang ini hanya besar di omong ya isi otaknya kosong ya hanya modal suara yang buah menggelegar tapi dia tidak sadar kalau apa yang dia lakukan ini secara tidak langsung sadar atau tidak sadar malah menjatuhkan teranjatnya sendiri malah menjatuhkan wibawanya sendiri dia jadi tidak dihormati oleh orang dia jadi tidak dihargai oleh orang bahkan dia menjadi bahan bulian netizen seluruh Indonesia ya itu karena ulah anda sendiri jangan salahkan netizen agus ada kerupu kudang rahmat belum ada nana ada tuyul mulet putri ada belatung nangka anisa kosong ayu ada kucing wakanda ayo di tap-tap layarnya ya nanti dibantu kita lihat kodamnya mau kodam apa aja ada disini kita bantu yono ada tikus sispek fitri ada tapi mau ketahuan nih adanya nih dia makanya dikirim-kirim donatnya biar kita langsung lihat Siti kosong budin ada ayam bakar haris ada kadal mulus ya 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 yang mau cepat dibaca langsung aja di tap-tap layarnya sama di gip-gip donatnya ya ya aset ada lohan buncit lohan buncit budi ada satemah mangi dedik kosong yuli ada asfalmek pendil pendil belum ada masih kosongan ini netizen ini kurang aja sekali ya sampai buat si tuyul jumbo ini punya poni di depan dia kelihatan lebih keren ya apalagi bibirnya sampai dimerah-merahin kayak gini nah tugas netizen sekarang bayangin kalau si rasman yang naik permainan ini jadi apa ya jadi apa ya jadi apa ya jadi mirip lomba-lombanya padanya kan besar sama ya habis lo nah sabar sabar khusus ya lomba-lomba nih guys lomba-lomba nih guys iya bukit iya sebenarnya saya mau yang lebih serius dulu ya yang melaporkan transman itu adalah saya kita melaporkan karena ancaman mulutnya, tantangan, kemudian kalimat-kalimat kotor, kalimat jorok yang disampaikan dia setiap nelpon ngomong-ngomongnya ke anjing ke on all dan ngomongnya ukima kau dan ini orang ini ini orang ini udah gak bisa di jaga mulutnya jadi kalau istrinya bilang suami yang baik kalau kalian masyarakat Indonesia melihat perilaku orang yang, saya mau tanya dulu rasman ini melaporkan pidana mana LP-nya nomor LP-nya mana kalian kalau wartawan lihat LP-nya dia hanya pengaduan aja karena apa yang dilaporkan dari kalimat-kalimatnya itu apa yang dilaporkan dari kalimatnya itu ya itu tidak berdasar gitu karena saya tahu apa yang saya ucapkan pada saat di E-News itu saya dengan sopan saya menyatakan kamu ini organisasi advokat yang mana bagi saya kamu bukan kamu itu adalah mantan pengecara karena sepengetahuan saya rasman aritna sutyon sudah dipecat dari KAI saya menghadir rapat pemecatannya nah saya gak tahu karena waktu itu katanya dia kabur mengundurkan diri dan masuk organisasi yang lain dan belum ada deklarasi menyatakan bahwa dia adalah anggota organisasi yang lain justru saya menganggap dia tidak gentle ketika dilaporkan orang dia malah pindah ke organisasi yang lain tapi tetap aja keanggotaan dia itu di Kongres Advokat Indonesia kalau memang Kongres Advokat Indonesia pernah menganulir ya silahkan umumkan apa dasar mengumumkan atau membebaskan dia daripada hukuman pemecatan itu nah kalau memang sudah dipecat ya makanya kita anggap dia mantan pengecara tidak boleh dia menafsirkan bahwa dia masih pengecara ya itu tinggal klarifikasi ya oh masih pengecara toh ya kalau masih pengecara organisasi Advokat mana nanti kalau lu salah gua laporin lu kabur lagi dipecat lagi kabur lagi kan jika-jika seperti itu nah tapi setelah dia mengatakan dia masih saya gak mempersoalkan bahkan ketika kita di bawah-bawah itu yang ibu-ibu yang ada telalatnya seperti tompel itu disini itulah yang sayur banget kita damai kamu orang hebat orang besar maaf saling memaafkan nah ketika tangan saya mulai memaafkan ya dia salaman hanya beberapa kalimat tiba-tiba ya saya memang dia memang menolak lagi gitu tapi ketika besok tampil di televisi lagi dia unger lagi Pakat telah meminta maaf kepada saya jadi bangga banget dia kalau dia dikatakan Pakat duluan minta maaf justru saya bangga mengulurkan tangan sama orang gitu jadi dia pikir itu mengecilkan saya justru saya anggap dia membesarkan saya menyatakan tangan saya ringan untuk menyampaikan maaf dan hormat kepada orang harusnya seperti itu nah jadi perlu masyarakat ketahui ya saya saya orang yang melaporkan rahmat 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 ini laporannya pertanggal berapa ini bang pertanggal 14 juni jam jam berapa ini ya jam berapa jam 1 lewat 15 oke jam 1 lewat 15 menit nah kalau itu abang atas saya melaporkan rasman karena dan ingat ya gak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan itu bukan percakapan itu adalah nombol tepon pribih di bari-bari saya yang mana rasman menelpon kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara ya sebuah teguran keras yang coba dilayankan oleh Farhad Abbas dia menginginkan agar si tuyul jumbo ini segera tidur di dalam penjara bagaimana apakah teman-teman setuju dengan eh apa yang diupayakan oleh Farhad Abbas ini terkait dia merespon atas laporan dari Rasman Arief Nasution ya memang kalau kita berbicara soal orang ini terkait dengan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya bahkan di TV-TV nasional ini tentunya sangat mengganggu bagi kita yang menonton yang menonton ini bukan hanya orang besar tapi anak kecil juga menonton mereka mempertontonkan hal-hal buruk di depan televisi nasional dan anehnya lagi kenapa masih ada stasiun TV yang mengundang si Tuyul Jumbo ini seharusnya stop jangan lagi mengundang si Tuyul Jumbo ini dia ini mirip seperti tovel yang selalu kontra dengan masyarakat Indonesia baik teman-teman sekitar sampai disini video saya terima kasih telah menonton video ini salam baras selamat menikmati